ya jadi Dukati nih kalau bicara tadi data ya tahun kelima dia, udah terkonfirmasi kemarin waktu di mana di Misano terakhir ya seminggu lalu nih Dukati juara konstruktor lagi berarti 5 musim beruntun kalau kita bicara Dukati emang ini buah dari kerja keras mereka ya mereka begitu ada ada apa namanya kesempatan kesempatan menggunakan aerodinamika yang diizinkan oleh FIM, IRTA IRTA tuh kumpulan dari International Road Racing Teams Association jadi asosiasi tim balap lah asosiasi tim balap internasional itu juga ada FIM, ada Dorna mengizinkan penggunaan aerodinamika di mana di MotoGP ya maksudnya saya kecil lah itulah, di depan di belakang segala macamnya dan Dukati itu sudah awalnya memang ketika mereka ikut apa namanya menginisiasi sayap-sayap ini dari tahun 2016 itu awal-awal memang masih belum lah karena kan itu masih boleh dibilang trial and error uji coba tapi mereka terus nggak patah arang coba-coba bahkan sampai di ikuti oleh tim lain jadi ketika mereka coba itu bukan nyoba sekedar sayap jadi mereka bikin paket antara aerodinamika dengan apa FA itu fairing ada 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 sasis ada engine itu udah satu paket dan akhirnya mereka bener-bener ngerasain misalnya titik titik terang mereka akan mendominasi itu di pertengahan tahun 2022 tahun 2022 awal sampai pertengahan musim itu waktu itu Peko banyaknya masih kalah dari Fabio Quartararo artinya Dukati juga masih belum bisa ngelawan Yamaha tapi ternyata disitulah titik balik dari dominasi mereka habis itu Peko dengan Dukati dengan pengembangan dan motor Dukati hasil pengembangan Mutahira itu bener-bener bisa membalikkan kondisi dimana Yamaha yang tadinya unggul menjadi berbalik Dukati yang jadi unggul dan dari 2022 itulah sampai sekarang mantas sebel Dukati itu bener-bener gak lawan jadi mereka bener-bener istilahnya memetik hasil dari kerja keras mereka dalam sebagai pionir pengembangan aerodinamika di MotoGP terima kasih telah-bener Terima kasih.